Polisi mutilasi anaknya Brigadier Petrus Baku membunuh dua anaknya dengan keji. Dia diduga kuat menghidap penyakit mental yang menyerang otak etnisizoprenia. Gangguan seperti ini seharusnya jangan sampai terabaikan, bahkan menimbulkan korban. Psikolog forensik Reza Indragili Amril mengatakan, polisi adalah kelompok dengan risiko tinggi untuk mengalami gangguan mental. Seharusnya, tanda-tanda sizoprenia bisa terdeteksi oleh atasan dan lembaga. Jadi, ini bukan masalah si personel semata. Apalagi ketika yang menjadi korban adalah sipil. Maka semakin tegas bahwa pertanggung jawaban institusional juga harus ditunjukkan. Ujar Reza lewat keterangan tertulis Jumat, tanggal 26 bulan 2 tahun 2016. Dikutip dari detik.com, Reza juga berharap ada pemeriksaan secara menyeluruh dan berkala terhadap para anggota polisi dari unit SDM. Setelah itu, Propam bisa mengecek kepedulian atasan kepada bawahannya. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya menjelaskan, dalam proses rekrutmen anggota memang ada tes kejuaan. Namun itu tidak bisa mencakup keseluruhan aspek, khusus untuk Petrus masih perlu pendalaman. Selama ini dilakukan tes kejuaan. Dia, Petrus bukan sakit jiwa. Dia kesurupan, kata Badrodin di Mabes Polri. Jalan Trunojoyo, Jaksel. Jumat, tanggal 26 bulan 2 tahun 2016. Saat ditanya apakah ada upaya deteksi yang dilakukan seperti atasan mengawasi bawahan. Kapolri menegaskan tak semua aspek bisa dideteksi. Kalau enggak ada tanda-tandanya, bagaimana bisa mengetahui? Karena dia itu mungkin saat tertentu saja. Saat ada masalah, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi tidak selamanya bisa dideteksi perilaku seperti itu. Tetapi mungkin keluarganya itu tahu. Paham? Tapi kan kebinasan belum tentu bisa mengetahui seperti itu. Urainya. Menurut Kapolga Kalbar Brikjan Arief Sulistianto, pemeriksaan terhadap Petrus baru dilakukan pekan depan. Pekan depan baru dilakukan pemeriksaan kejuaan pada pelaku imbuhnya. Menurut Kapolga Kalbar Brikjan Arief Sulist 103 Terima kasih.